Langsung aja aku mau wawancara Afriza disini. Afriza, kemarin sama tadi ada beberapa perbalap tuh bilang bahwa cuaca panas jadi kendala. Untuk kamu sendiri cuaca panas jadi kendala gak sih? Sedikit sih. Sedikit, disini ada kendala gak? Kendalanya paling di ban. Karena cuaca panas pasti memakan ban lebih banyak. Tapi udah bisa diatasi? Insya Allah harus bisa. Sukses sekali gitu semoga jadi juara. Nah langsung ada Syahrul. Syahrul aku mau tanya. Di belakang kamu ini banyak pembalap senior. Ada KT, ada Rapi Topan. Takut kesusul gak? Ya saya harus menjaga posisi saya di depan daripada pembalap senior. Saya akan berusaha semampu saya. Apa nih? Mau berusahanya pakai teknik apa? Ada jurus dikit disimpan. Rahasia kalau gitu semoga jadi juara. Langsung pembalap ketiga kita ada Renaldi. Renaldi aku mau tanya. Menurut kamu seberapa sulit untuk overtake di sirkuit ini? Ya di sirkuit ini cukup sulit untuk overtake ya. Karena sirkuitnya juga kecil. Cuman kan sulit belum tentu gak bisa. Wihdi keren. Kalau gitu selamat dan sukses ya. Kita kembalikan dulu ke studio. Oke terima kasih Anda Spot One Lovers. Tentunya kita akan menyaksikan langsung kelas expert 150 CT dengan rekan saya Bung Dudi Anune dan juga Bung Budi Santan. Selamat menyaksikan. Oke terima kasih Kartika. Spot One Lovers dimanapun Anda berada kembali kita akan menyaksikan kelas utama, kelas Primadona. Dari One Freak Indonesia Motor Freak Championship 2019. Putaran ketiga yang berlangsung dari Sentul Karting Internasional Motorcycle Sirkuit Bogor Jawa Barat. Dan Spot One Lovers kita nantikan saat ini dimana pada sesi qualifying practice pada hari kemarin inilah dia Afrija Samunandar. Tiga putaran, tiga kali meraih pole position. Tentunya ini merupakan satu prestasi yang sangat, sangat luar biasa untuk Afrija Samunandar dan juga Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Dan Syahrul Amin dari Badu Crystal Racing Team asal Papua yang kali ini akan menjadi salah satu ripple terberat bagi Afrija Samunandar. Sementara itu ada Reynaldi Pradana dari Yamaha Aditama Brau asal Kalimantan Timur. Tentunya bagi Reynaldi Pradana, Sirkuit Sentul. Kali ini sirkuit yang sangat familiar bagi Reynaldi Pradana yang memang selalu melakukan latihan di Sirkuit Sentul Karting. Atau Fitri Ansah Kete, beberapa pekan yang lalu tentunya di Kejurnas Motoprik Region Jawa berhasil meraih double winner. Dan kita nantikan saja bagaimanakah Fitri Ansah Kete akan berhasil juga kembali meraih. Dan ini dia Rapit Topan Sucipto. Rapit Topan Sucipto dari PARD Racing Team DKI. Dan kita nantikan siapa saja di antara mereka yang akan berhasil meraih tiga tahta kejuaraan tertinggi dari kelas utama, kelas peribadona Bebek Empatak. 150 cc Injection Expert. Beberapa saat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Dan saat ini tentunya warm up satu putaran bagi para rider. Melihat dari total dua putaran yang sudah mereka lewati di mana Afri Jasa dari Asra Motor Racing Team Yogyakarta asal Jawa Barat dengan 66 poin. Memimpin berada di urutan pertama dan di susul Fitri Ansah Kete. Terpaut hanya satu poin saja bagi Fitri Ansah Kete. Tentunya persaingan di kelas expert. Tentunya ini sangat begitu ketat, sangat begitu luar biasa. Di mana Afri Jasa yang sempat kehilangan poin penuh di putaran pertama yang tidak berhasil finish di race yang kedua. Seperti itu ada DGR sedangkan 53 poin. Ini 13 poin tertinggal dari Afri Jasa Munandar. Tiga rider, tiga pembalap dari Asra Motor Racing Team Yogyakarta. Kali ini menguasai dari total poin dua putaran. Dan kita lihat sepatu-patu-patu bagaimana kali ini. Di ruang pertama ada Afri Jasa Munandar, Saharul Amin dan juga Renaldi Fradana. Di ruang kedua ada Fitri Ansah Kete, Faisal Baharudin dan juga Wilman Hammer. Di ruang ketiga ada M. Ervin, Yoga Adi dan juga Diki Ersa. Di ruang keempat ada Rabi Topan Suciito, Rusman Fadid dan Richard Taraure. Di ruang kelima ada Jon Wardeden, Herman Bas, Ardian Tutarsan. Di ruang yang keenam ada Syamsul Arifin, M. Abizia Wahi Widodo. Dan di ruang ketujuh ada Boy Arbi Febri, Rizal Ferida dan Dabu. Dan di ruang kedelapan ada Muhammad, Darrihak, Fahnisar, Nur Jabat dan juga Dohan, Akbar Ruzaman. Warm up satu putaran tentunya sudah mereka selesaikan. Kita akan saksikan beberapa saat lagi kelas utama, kelas Primadona. Di One Freak Indonesia Photo Freak Championship 2019 pada putaran yang ketiga ini. Akankah kembali Afri Jasa Munandar yang akan berhasil? Meraih podium pertama dari 23 kompetitor di sana. Di mana Afri Jasa tiga kali meraih pole position dari perjalanan tiga putaran. Ini merupakan satu catatan yang sangat baik bagi Afri Jasa Munandar. Dan kita lihat bagaimana kali ini tentunya dari para kompetitornya yang tidak akan membiarkan Afri Jasa begitu saja mudah untuk kembali berhasil meraih podium di kelas Aikversan ini. Jadi konsentrasi saat ini dari 24 trader yang akan siap lepas dari row mereka masing-masing. Dan bendera hijau pun kali ini sudah dikibarkan. Konsentrasi mereka beberapa saat lagi akan segera dilepas dan go! Oh! Hei! 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 Kita nantikan pelaku memasuki satu putaran pertama di tikungan pertama di mana Afri Jasa Munandar. Afri Jasa Munandar, start yang sangat baik bagi Afri Jasa. Kali ini berhasil mampu dimanfaatkan dengan baik dan juga di sana ada Syahril Amin asal Papua. Start berada di row yang pertama, di grid yang kedua. Tentunya juga posisinya kali ini pun berada di posisi yang kedua. Bagi Reynaldi Pradana, kita nantikan saja saudara-saudara sekalian. Reynaldi Pradana akankah juga mampu berhasil menempatkan posisi ketiga saat ini? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 rider di grup yang pertama kali ini. Mereka bertarung hebat memperlukan posisi pertama dari satu lap awal. Kita lihat bagaimana Afri Jasa saat ini masih memimpin berada di posisi pertama. Begitu pula ada Syahril Amin yang berada di posisi kedua. Dan Reynaldi Pradana di posisi ketiga. Fitri yang sakitnya berada di posisi keempat. Posisi kelima ada Faisal Sidul Baharudin. Dan berada di posisi keempat ada Wilman Hamer. M. Erwin dan juga Yoga Adi. Begitu pula D.K. Ersa dan Rafinto Pansucipto. Yang berada di posisi ke-10 saat ini. Satu putaran yang sudah mereka lewati. Sejauh ini Afri Jasa Mundanggar masih sangat baik. Satu putaran bagi Afri Jasa. Untuk mencoba melebar dari 4 atau juga 5 kompetitornya di sana. Terlihat kali ini Afri Jasa nampaknya sudah mulai meninggalkan 5 kompetitornya di sana. Bagaimana kali ini ada Reynaldi Pradana. Reynaldi Pradana dari Yamaha Adi Tamai Berau. Yang memang sangat familiar sekali dengan sirkuit Sentul Karting Internasional saat ini. Dan kita ada di posisi ketiga ada Syahrul Amin. Syahrul Amin yang berada di posisi ketiga ini tentunya grid posisi kedua yang ditempatkan oleh Syahrul Amin. Merupakan grid yang terbaik yang dirai oleh Syahrul Amin dari dua putaran yang sudah dilewati. Sementara itu kita nantikan pula ada Fitri Ansah Kete. Fitri Ansah Kete nampaknya kali ini terlempar berada di posisi keberapakah Fitri Ansah Kete. Di posisi kelima ataupun juga di posisi ke enam ada. M. Erwin di sana begitu pula ada Faisal Baharudin, Wilman Hammer, Yoga Adi. Gigi Ersa, Rabi Topan, Suchito, Rusman Padil, Richard Tarore. Afrija Shah Munandar 55 detik poin 171. Kali ini fase sebagai Afrija Shah Liding berada di posisi pertama. Reynaldi Pradana yang berusaha mencoba untuk memangkas jarak dengan Afrija Shah Munandar. Syahrul Amin sempat menoleh ke belakang. Siapakah yang berada di posisi keempat saat ini? Tepat berada di belakang Syahrul Amin. Apakah Wilman Hammer ataupun juga M. Erwin dari Bahtera Racing? Nampaknya di sana sudah ada M. Erwin yang berada di posisi keempat. Dan inilah dia Fitri Ansah Kete. Ataupun juga Afrija Shah Munandar. Nampaknya 55 detik poin 171. Semakin cepat bagi Afrija Shah Munandar mempertajam hasil catatan waktunya kali ini di 2 atau 3 putaran awal. Reynaldi Pradana tidak mencoba untuk menekan lebih awal. Kita lihat Reynaldi Pradana masih melihat pergerakan daripada seorang Afrija Shah Munandar. Dan kali ini 2 pembalap terdepan mereka yang sudah mulai memisahkan diri dari 6 pembalap di grup yang pertama tadi. Dan kali ini nampak persaingan perebutan posisi ketiga bagaimana tadi seorang Syahrul Amin mencoba ditekan oleh M. Erwin. Sedikit tadi M. Erwin terlihat roda bagian belakangnya. Dan kali ini pun masih mampu dikendalikan dengan baik. Dan ada Fitri Ansah Kete kali ini berada di posisi kelima. Persaingan pertarungan yang sangat-sangat begitu luar biasa. Sedang, oh M. Erwin luar biasa sekali. Tentunya over the classic yang dilakukan oleh seorang M. Erwin. Kali ini Syahrul Amin posisinya pun harus tergeser berada di posisi kembang. M. Erwin begitu luar biasa sebagai M. Erwin. Kita lihat bagaimana satu pembalap asal jauh tengah dari Bahtera Racing M. Erwin kali ini mencoba menjadi salah satu ancaman bagi para kompetitor. Nah Fitri Ansah Kete kali ini pun sudah berhasil mampu memperbaiki posisinya berada di posisi keempat. Walaupun dua pembalap terdepan tidak terlihat mereka sudah meninggalkan cukup jauh sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh pembalap di grup yang kedua. Bagaimana Rapito, Panun, Sucipto, atau Bungas, Paisal, Sudubah, Duh. Oh Fitri Ansah Kete. Luar biasa sekali pengalaman yang sangat-sangat baik yang dimiliki oleh Fitri Ansah Kete. Ketika memasuki di tikungan terakhir, ataupun di tikungan yang ke-10 tadi. Fitri Ansah Kete melakukan overtake yang sangat baik, perhitungan yang sangat matang. Dan kali ini pun seorang M. Ervin harus kembali tergeser posisinya berada di posisi keempat. Dan Fitri Ansah Kete berusaha untuk mencoba untuk mengejar ketertinggalannya dari dua kompetitornya di sana. Bagaimana seorang Aprijasah Munandar? Kita nantikan bersama-sama Fitri Ansah Kete berada di posisi ke-3. M. Ervin berada di posisi ke-4. Sementara itu, Syahrul Amin asal Papua dari Maduk Kristal, racing team yang berada di posisi ke-5. Kita nantikan bersama-sama perjalanan baru saja mereka lewati dari 25 lap. 5 lap yang sudah mereka lewati dan kali ini 20 lap yang masih sangat begitu panjang. Pertarungan ini tentunya masih akan terjadi pergeseran posisi dari 24 posisi terbaik. Dua pembalap terdepan bagaimana seorang Aprijasah Munandar dan juga Renaldi Pradana yang sudah jauh meninggalkan para. Dan kita nantikan dari on-board Fitri Ansah Kete. Kita lihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh seorang Fitri Ansah Kete ketika memasuki tikungan-tikungan dari Sentul Karting Internasional Motorcycle Circuit. Fitri Ansah Kete cukup baik sekali tadi melakukan rolling speed sendirian saja Fitri Ansah Kete di posisi ke-3 yang kali ini sudah mulai meninggalkan 4 kompetitornya di sana bagaimana. Kali ini M. Erwin dari Bahtero Racing Jawa Tengah yang juga sudah mulai tertinggal oleh Fitri Ansah Kete. Oke pembudi, dari perjalanan di kelas bebek 4 tak 150 cc expert saat ini. Dua pembalap terdepan, Aprijasah Munandar dan juga Renaldi Pradana yang sudah cukup jauh sekali meninggalkan. Oh namanya kita lihat Renaldi Pradana tadi memimpin berada di posisi pertama. Betulkan Renaldi Pradana sudah berhasil menggeser posisi daripada seorang Aprijasah Munandar dan inilah dia namanya Renaldi Pradana. Luar biasa sekali Bung Budi. Bagaimana pandangan daripada Bung Budi seorang Renaldi Pradana yang kali ini berhasil memimpin berada di depan setelah mampu menggeser posisi daripada seorang Aprijasah Munandar. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa Renaldi atau Rere ini adalah home race bagi dia. Dan memiliki kecepatan yang hampir sama dengan Aprijasah. Dimana sebetulnya dua-duanya memiliki kemampuan yang sama dan ini sekali lagi adalah permulaan untuk persaingan untuk dua pembalap ini. Belum bisa ditentukan siapa yang akan melaju terdepan. Karena masih ditentukan oleh bagaimana mengatur ritme balapan, bagaimana dia harus lebih sabar dan disiplin pada racing lain. Oke Spot One Lover, nampaknya kali ini bergeser posisi di posisi terdepan. Nampaknya seorang Renaldi Pradana yang kali ini sudah berhasil mampu menggeser Aprijasah Munandar yang berada di posisi kedua. Walaupun kali ini sudah tergeser posisinya Aprijasah, tidak terlalu jauh tertinggal oleh seorang Renaldi Pradana. Terus melihat pergerakan daripada seorang Renaldi Pradana. Fitri Ansekete terlihat tadi dari pantauan di udara. Bagaimana Fitri Ansekete mencoba berusaha untuk memperpendek jarak, untuk memakas jarak dengan dua pembalap ini. Setelah tadi 54 detik, poin 461, Renaldi Pradana yang berhasil menjadi peraih catatan waktu tercepat dari perjalanan res saat ini. Di mana 8 led yang sudah mereka lewati, pertarungan yang sangat begitu luar biasa. Aprijasah Munandar yang kali ini betul-betul mendapatkan perlawanan yang sangat begitu luar biasa. Fastest led daripada seorang Aprijasah Munandar sedikit menggelengkan kepala Aprijasah Munandar. Terlihat tadi bagaimana nampaknya sedikit melakukan kesalahan setelah tadi terus menekan Renaldi Pradana. Kita lihat bagaimana Renaldi Pradana begitu tenang, begitu santai, begitu percaya diri ketika memang dia sangat begitu yakin bahwasannya sirkuit sentul adalah milik Renaldi Pradana dan akan berhasil finish di posisi pertama. Walaupun perjalanan led masih begitu panjang, bumbu di 6 belan tertisa. Ya seperti disampaikan memang dia sangat hafal ya, lekak-lekak dari sirkuit sentul kecil ini. Di mana setiap minggu dia latihan di sini dan tidak demikian dengan Aprijasah di mana home race-nya lebih banyak di... Oh Renaldi Pradana, roda bagian belakangnya tadi sedikit ada sentuhan yang kurang begitu tepat tentunya. Dan kita lihat bagaimana masih mampu dikendalikan dengan baik oleh seorang Renaldi Pradana. Begitu sigap, begitu siap seorang Renaldi Pradana menoleh keberadaan daripada Aprijasah Munandar. Hanya terpaut 0,01 saja dari seorang Renaldi Pradana. 0,3866 saja Renaldi Pradana meninggalkan seorang Aprijasah Munandar yang berada di posisi kedua. Semakin menarik tentunya bumbu di. Di mana kali ini Fitri Ansah Kete setelah mesin depur pacungan sudah mulai memanas. Melalui pertarungan yang begitu luar biasa. Harus melewati seorang Mervin, harus melewati seorang Syahrul Amin. Dan akhirnya Fitri Ansah Kete kali ini sudah tepat berada di belakang dua pemenjutan yang disana. Hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari Renaldi Pradana dan juga Aprijasah Munandar. Dua pembalap dari Astrapotor Racing Yogyakarta begitu luar biasa. Dan kali ini, oh Fitri Ansah Kete. Satu overtaik klasik yang dilakukan oleh seorang Fitri Ansah Kete berhasil menggeser Aprijasah Munandar. Dan kali ini tentunya perburuan bagi seorang Fitri Ansah Kete. Dan kali ini on board daripada Fitri Ansah Kete. Kita nantikan luar biasa sekali akselerasi. Aksi yang dilakukan oleh seorang Fitri Ansah Kete ketika tadi melakukan overtake terhadap Aprijasah Munandar. Dan kali ini tentunya seorang Renaldi Pradana mendapatkan satu ancaman yang sangat begitu luar biasa. Kita lihat bagaimana Fitri Ansah Kete begitu tenang, begitu mengetahui racing lane daripada seorang Renaldi Pradana. Membaca terlebih dahulu sebelum melakukan tekanan. Persaingan pun semakin ketat. Tiga pembalap terdepan. Apa dari pandangan atau juga pantauan Bung Budi ketika dua pembalap dari Astrap sudah berada di urutan tiga besar saat ini? Disinilah sebenarnya pertarungan dimulai. Dimana tiga pembalap ini memiliki kan yang sama. Siapa yang paling pintar? Fitri Ansah Kete luar biasa sekali. Sangat pintar membaca pergerakan daripada seorang Renaldi Pradana. Terlihat bagaimana Renaldi Pradana. Begitu pula Aprijasah Munandar dan Fitri Ansah Kete. Roda bagian belakang mereka sedikit mengecut berapa kali licinnya lintasan saat ini. Bagaimana udara ataupun juga cuaca yang sangat begitu panas tentunya sedikit menjadi kendala bagi mereka. Untuk mengatur ritme supaya ban daripada kuda pacu mereka masih tetap stabil. Fitri Ansah Kete 54 detik 488. Luar biasa sekali tentunya pergerakan yang dilakukan oleh seorang Fitri Ansah Kete. Melalui pertarungan yang sangat luar biasa. Fitri Ansah Kete tentunya memulai berada di row yang kedua. Tepatnya di grid yang keempat. Dan melalui pertarungan dengan Syahrul Amin dan juga M. Ervin. Sempat terlempar berada di posisi ke-8. Lab by lab. Kali ini Fitri Ansah Kete mampu melewatinya dengan baik. Dan akhirnya kali ini di lab yang ke-12. Sudah berhasil menggeser dua kompetitor terbaiknya di urutan terdepan. Setelah Afrijah Samundandar terlebih dahulu. Dan Renaldi Pradana yang kali ini menjadi ancaman bagi Fitri Ansah Kete. Dan akhirnya kali ini Fitri Ansah Kete menjadi aktor utama dari drama persaingan yang sangat begitu luar biasa. Dan kita lihat kali ini bagaimana M. Ervin di grup yang kedua. Perebutan posisi ke-4. Ada M. Ervin di sana. Nah, sementara itu berada di posisi ke-4. Ada Rapit Topan Sucipto. Maksudnya di posisi ke-4. M. Ervin di posisi ke-5. Rapit Topan Sucipto. Posisi ke-5 ada Yoga Adi dan Richard Tarore. Bumbudi grup kedua tidak kalah. Hebat pertarungan mereka. Tidak kalah senit. Bagaimana empat pembalap di grup yang kedua. Mereka perebutan posisi ke-4. Yang ditempatkan oleh seorang M. Ervin. Rapit Topan kali ini berada di posisi ke-5. Ya, Rapit Topan berjuang agar bisa masuk ke zona podium. Tapi sepertinya memang agak berat. Karena tiga pembalap terdepan sudah agak jauh gapnya dengan gun kedua. Yang kita perlu sampaikan bahwa bagaimana kemudian KT bisa tampil sangat bagus kali ini. Modalnya adalah dia sudah punya pengalaman sangat banyak di sini. Dan dia selalu tampil enjoy. Itu yang selalu ditekankan. Ketika yang lain, yang masih muda-muda. Tampil dengan tegang. Dia tampil dengan enjoy dan santai. Itu kuncinya sebetulnya. Oke, Spot One Lover. Dimana pun Anda berada. Kelas utama, kelas Primadona. Dari One Freak Indonesia, One Freak Championship 2019. Kali ini pertarungan perebutan posisi ke-4. Ada M. Ervin di sana. Rapit Topan. Ada juga Yoga Adi. Dan Richard Taroreh di grup kedua. Tidak kalah hebat. Tidak kalah ketat. Pertarungan yang sangat begitu hebat dari grup kedua saat ini. Perebutan posisi ke-4. Dan M. Ervin. M. Ervin yang berada di posisi ke-4 dari Bahtera Racing asal Jawa Tengah. Tekanan yang sangat begitu luar biasa. Seorang Rapit Topan. Kali ini berusaha untuk menggeser. Dan Rapit Topan Sucipto. Luar biasa sekali tentunya Rapit Topan. Perhitungan yang sangat matang. Beberapa kali menekan keberadaan daripada seorang R. Ervin. Dan akhirnya ruang terbuka dimanfaatkan dengan baik. Dan kali ini giliran Yoga Adi. Giliran Yoga Adi. Dan kali ini on board. Daripada seorang Rapit Topan Sucipto. Setelah tadi berhasil menggeser. M. Ervin. Pertama perbutuhan posisi ke-4. Dan Yoga Adi pun berhasil. Menggeser R. Ervin. Yang juga kali ini harus kembali terlempar. Berada di posisi ke-6. Luar biasa sekali tentunya. Bung Budi bagaimana pertarungan. Dari 5 pembalap kali ini berada di grup ke-2. Setelah 3 kompetitornya di sana meninggalkan cukup jauh sekali. 4 detik. 4 detik. Namanya Fitrian Seketi. Renaldi Prada. Dan juga Afri Jasah. Yang sudah meninggalkan Rapit Topan Sucipto. M. Ervin. Yoga Adi. Dan juga Richard Tarori. Yang berada di grup ke-2. Bung Budi. Ya cukup jauh grup ke-2 ini. Ada 6 pembalap. Tetapi mereka akan berusaha. Terutama untuk bagaimana bisa masuk sebelum besar. Karena nanti di race ke-2 sistem startnya dibalik. Ini akan menguntungkan bagi pembalap itu. Tetapi tiga besar yang di depan. Sepertinya memang sudah tidak tergeser antara tiga pembalap itu. Dan KT sudah memulai pemanasan seminggu yang lalu. Di event motoprik. Di tempat yang sama. Di mana dia double winner. Jadi pemanasan yang sangat bagus. Dan hasil sesungguhnya akan diperlihatkan di sini. Oke Squad One Lovers. Dimanapun Anda berada. Anda masih menyaksikan jalannya. Rez 1 untuk kelas bebek. Empat yang 150 cc expert. Oh. Apa yang terjadi dengan Rapito Pan Sucipto. Nampaknya masih terlihat cukup baik sejauh ini. Dan kali ini M. Ervin. Kembali menggeser. Seorang Yoga Adi. Dua pembalap sekaligus. Dan juga tiga pembalap sekaligus. Kali ini menggeser. Seorang M. Ervin. Kita nantikan saja kali ini. Triang Sakete. Berada di rutan terdepan. Ada Renaldi Pradana. Dan kali ini pun Aprija Sahmundandar. Sudah mulai tertinggal. Fitri An Sakete. Masih menguasai jalannya. Rez 1 untuk kelas bebek. Empat yang 150 cc expert. Renaldi Pradana. Betul-betul menjadi pengantan utama bagi seorang Fitri An Sakete. Tidak mau tertinggal cukup jauh. Renaldi Pradana kali ini pun berusaha kembali. Untuk melakukan provokasi terhadap Fitri An Sakete. Yang sejauh ini masih menguasai jalannya Rez. Di sisa perjalanan 8 lap. Masih kesempatan terbuka lebar untuk Renaldi Pradana. 8 lap yang masih begitu panjang. Begitu pula Aprija Sahmundandar. Yang sudah mulai tertinggal kali ini. Berada di posisi 3. Bagaimana pertarungan dua pembalap terdepan. Fitri An Sakete masih terlihat begitu tenang. Dan seorang Renaldi Pradana mencoba terus melakukan. Atau juga membongkar sedikit pertahanan daripada seorang Fitri An Sakete. Racing lane yang tepat bagi Fitri An Sakete. Ini sedikit menyulitkan bagi seorang Renaldi Pradana. Untuk melakukan manuver-manuver terhadap Fitri An Sakete. Kita nantikan saja. Bagaimana 7 lap tersisa. Renaldi Pradana 54.398. Fastest lap di race kali ini. Walaupun posisinya berada di posisi kedua. Fitri An Sakete. Kita nantikan saja. Mental yang sangat baik bagi seorang Fitri An Sakete. Tidak mudah begitu saja Fitri An Sakete. Untuk terprovokasi. Ataupun juga konsentrasinya masih begitu bagus. Mental fisik yang sangat baik bagi seorang Fitri An Sakete. Di bawah panasnya terik matahari yang sangat begitu panas. Fitri An Sakete. Tentunya masih mampu mengatur ritme yang cukup baik. Dan sejauh ini pula. Bagaimana seorang Fitri An Sakete masih berusaha untuk mencoba mempertahankan dari tekanan dan juga kawalan seorang Renaldi Pradana. Dan kali ini Afrijasah Munandar. Apa yang terjadi dengan Afrijasah Munandar? Setelah tadi sempat bertarung hebat bersama Renaldi Pradana dan juga Fitri An Sakete. Dan kali ini Renaldi Pradana itu pun juga Afrijasah yang sudah mulai tertinggal di posisi ketiga. Cukup jauh tentunya bagi Afrijasah tertinggal oleh dua kompetitornya di sana. Di mana 3.807 Afrijasah tertinggal oleh Fitri An Sakete. Dan 0.160 Renaldi Pradana tertinggal oleh Fitri An Sakete. Begitu rapat tentunya posisi dua pembalap terdepan Bung Kudi. Ya secara pace, secara kecepatan antara Renaldi dengan KT adalah sama ya, sama-sama kencang. Bahkan baru saja Rere mencetak waktu tercepat atau fast lap. Dan sisa 6 lap ini menjadi menarik karena, nah seperti kita lihat, overtake belum sempat terjadi. Seperti kita lihat bahwa semakin ke sini, semakin sore, cuaca semakin bersahabat. Dan tadi waktu yang dicetak oleh Rere, 54 koma sekian detik tadi. Oke Bung Kudi, nampaknya tadi tangan sebelah kiri Fitri An Sakete sedikit memberikan sinyal kepada Renaldi Pradana. Begitu tenang saja, tenang saja, tenang saja. Mulai sedikit terprovokasi tentunya Fitri An Sakete dengan keberatan Renaldi Pradana. Betul, seharusnya juga Fitri An Sakete tidak memperlihatkan atau tidak memberikan sinyal. Terus saja gas meninggalkan sejauh hubungan seorang Renaldi Pradana. Sebetulnya dia juga merasa terpressure dengan kecepatan yang dipacu oleh Rere. Sehingga dia merasa terganggu juga nih Bung. Betul sekali, dan tentunya berhasil salah satu provokasi yang dilakukan oleh seorang Renaldi Pradana. Kita nantikan, dimana 4 lap tersisa Renaldi Pradana pasus kembali 54.398. Semakin mempertajam hasil catatan waktunya, begitu cepat pergerakan daripada seorang Renaldi Pradana. Ini masih memungkinkan bagi seorang Renaldi Pradana beberapa kali Fitri An Sakete melambaikan tangannya kepada Renaldi Pradana. Apa maksud daripada seorang Fitri An Sakete terhadap Renaldi Pradana? Sebetulnya itu tidak perlu dilakukan, karena ini sebetulnya hanya perang merah sarap. Dan kalau dia memang bisa lebih kencang, lebih bagus dia memacu motornya lebih kencang. Karena sekali lagi dia merasa ter... Ter... Mulai tertekan. Makin dekat jaraknya dan sekali lagi masih sangat mungkin Rere bisa meng-overtick KT. Kalau dia lainnya, terutama di resting line. Oke Spot One Lovers, ataupun juga ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang Fitri An Sakete untuk mengganggu konsentrasi daripada seorang Renaldi Pradana. Setelah strategi yang dilakukan oleh seorang Fitri An Sakete melambaikan tangannya, memberikan sinyal kepada Renaldi Pradana. Sedikit tadi ada gangguan daripada kuda pacu seorang Renaldi Pradana. Bagaimana tangan kirinya tadi membetulkan salah satu partikel yang berada di motor Renaldi Pradana. Tetapi sedikit pun tidak mengganggu kecepatan daripada seorang Renaldi Pradana. Kita nantikan saja bagaimana tiga lap tersisa Spot One Lovers. Anda pun semakin dagdikduk berada di sana. Siapakah yang akan berhasil finish berada di posisi pertama? Apakah Fitri An Sakete yang saat ini mendapatkan tekanan yang sangat begitu luar biasa daripada seorang Renaldi Pradana. Nampaknya kali ini pun masih sangat sulit ditentukan. Siapa yang akan menjadi meraih podium pertama dari kelas utama? Kelas Prima Dona, bebek empatak 150 cc expert. Akankah Fitri An Sakete berhasil menuntaskan sisa dua lap kali ini. Dan ataupun juga Renaldi Pradana yang akan berhasil mengambil alih posisi pertama dari Fitri An Sakete. Kita lihat dari pantauan udara. Tentunya cukup jauh sekali. Aprija Samunandar yang berada di posisi ketika tertinggal. Begitu pula nampaknya terjadi pergeseran posisi dari urutan 4, 5, 6 dan 7. Di mana Herman Bas yang berada di posisi keempat. Samsul Arifin yang berada di posisi kelima. Dan juga Richard Taroreh berada di posisi keempat. Yoga Adi Pratama di posisi ketujian. M. Arifin harus terlempar berada di posisi ke-8. Fitri An Sakete kali ini berhasil meraih pasas 54.351 semakin kencang. Fitri An Sakete dari seorang Renaldi Pradana. Kita nantikan bagaimana kali ini lap-lap yang sangat krusial. Lap-lap yang sangat menentukan. Satu kesalahan saja dilakukan oleh seorang Fitri An Sakete. Ini akan berakibat patah untuk posisinya kali ini. Renaldi Pradana. Kali ini pun Renaldi Pradana. Last lap. Spot one lovers. Dimanapun ada berada final lap untuk Fitri An Sakete. Kita nantikan saja apakah Renaldi Pradana yang akan berhasil mengambil alih posisi pertama dari Fitri An Sakete. Fitri An Sakete tetap mampu mempertahankan posisi pertama dari tekanan yang sangat begitu besar dari Renaldi Pradana. Setengah perjalanan lagi bagi Fitri An Sakete untuk mengakhiri 25 lap bebek empatang. 150 cc expert untuk berhasil meraih. Hampir saja Renaldi Pradana. Luar biasa sekali Renaldi Pradana berhasil melakukan overtake bagi Fitri An Sakete. Kita lihat bagaimana detik-detik yang sangat begitu menegangkan. Lap yang sangat krusial. Hanya beberapa meter saja. Dan Renaldi Pradana. Spot one lover berhasil finish di posisi pertama. Dan Fitri An Sakete harus pos finish di posisi kedua. Luar biasa sekali strategi yang dilakukan oleh seorang Renaldi Pradana. Akhirnya di setengah perjalanan lap terakhir Renaldi Pradana berhasil mampu mempencundangi seorang Fitri An Sakete. Begitu luar biasa Renaldi Pradana. Selamat tentunya untuk Yamaha Aditama berahu Kalimantan Timur. Pembalap terbaik Anda kali ini mampu membuktikan bahwasannya sirkuit sentul memilik daripada seorang Renaldi Pradana. Nah inilah spot one lovers, Renaldi Pradana melakukan victory lap. Dan selfie kali ini dilakukan oleh Renaldi Pradana. Dan fansnya kali ini Bung Budi luar biasa sekali. Pertarungan yang sangat-sangat begitu menegangkan di akhir-akhir lap. Renaldi Pradana mampu membuktikan bahwasannya sirkuit sentul adalah milik saya. Walaupun Fitri An Sakete di kejurnas motovik Kepulauan Jawa. Maksudnya berhasil meraih double winner. Terima kasih telah menonton! 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 Pagi kita akan mendengarkan seperti apa Reinaldi Pradana yang akan menyampaikan pengalamannya di Reis pertama ini bersama rekan saya, Ana Thealita. Silahkan Ana. 3, 2, 1. Terima kasih rekan-rekan media. Dan terima kasih juga Bapak Aryansi Pakri atas waktu dan berkenannya untuk mengadukkan tanda penghargaan. Dan kita bersama Ana, silahkan. Reinaldi, selamat. Tadi di grid aku tanya mengenai kamu yang overtake. Boleh turun dulu kita wawancara sedikit. Nah, tadi pada saat di grid kan aku tanya nih, gimana caranya kamu overtake di sirkuit ini, ada sulit nggak? Terus bukan siapa-siapa, ternyata Fitrian Syakete yang kamu overtake di tikungan-tikungan terakhir. Itu sudah jadi strategi atau kamu melihat peluang? Kalau dibilang strategi mungkin bukan ya. Cuman kalau untuk nyari strategi dari seorang Mas Fitrian Syakete itu sangat sulit sekali. Karena dari dia balapnya sendiri itu sudah tertutup banget. Itu untuk nyari kesempatan susah. Makanya begitu saya rasa ada kesempatan, saya coba. Oh berarti tadi termasuk peluang yang kamu ambil gitu? Iya. Oke, kalau gitu ini kemenangan dipersembahkan untuk siapa? Ya, saya persembahkan untuk tim terutama dan semua yang sudah support, saya terima kasih. Oke, kalau gitu selamat dan sukses untuk Renaldi.